Nah itu ada 32 channel teman-teman Nah ini jernih semua ya gambarnya, bagus Teman-teman, sahabat LBD channel Di video kali ini saya akan share cara pemasangan Setop box piulin di VBT2 Nah seperti ini unitnya tampak depannya Disini ada colokan USB Dan disini untuk pindah channel Dan juga ada tombol power disini ya Kemudian di bagian belakangnya Dari kiri ini ada untuk colokan Antena in atau RF in ya Istilahnya kalau disini ada antena in bisa juga RF in Kemudian ini untuk HDMI nya Nah kali ini kita akan menggunakan colokan HDMI Karena kita akan pasang ini ke TV LED Nah jika teman-teman menggunakan TV tabung Gunakan saja colokan yang 3 ini Guning, merah dan putih Nanti sesuaikan dengan kabel RCA nya ya Kenapa? Karena TV tabung tidak memiliki colokan HDMI ini Kemudian kita cek perlengkapannya Untuk paket pembelian setop box piulin ini Termasuk ini yang paling lengkap ya Dengan harga kisaran Rp240.000-Rp260.000 Mungkin beda toko beda beda-beda dikit ya jualnya Ini termasuk sudah paling lengkap Nah selain dapat remote control Kita juga dapat kabel RCA langsung ya Dan ini nih yang penting HDMI Kalau kita pakai TV LED Jadi lebih simpel pakai HDMI ya Dan yang terakhir ini Nah ini Ini harganya ini lumayan Rp50.000-an ya Kalau di marketplace Kalau kita beli setop box merek lain Belum tentu langsung dapat ini Nah kalau di piulin kita langsung dapat ini Antena dongle ya Buat teman-teman nanti koneksi ke wifi-nya di rumah Supaya teman-teman bisa nonton YouTube di TV-nya Oke teman-teman sekarang kita langsung saja ya Pasang kabel-kabelnya Yang pertama kita akan pasang kabel yang dari antena Nah ini adalah kabel dari antena saya Nah kita pasang di sini Paling kanan ini Ini kodenya di sini RF-IN Atau di produk merek lain Bisa juga namanya antena-IN Nah kita pasang saja di sini Ya Sekarang kita lanjut pasang kabel HDMI-nya Nah ini adalah kabel HDMI yang tadi ya Dapat dari paketnya sini Kita langsung pasang di sini Yang saya tunjukkan tadi itu Di colokan HDMI Ya seperti ini sudah Nah sekarang kita lanjut pasang di TV-nya ya HDMI-nya ini kita colokkan ke TV-nya Nah sekarang kita akan pasang Kabel HDMI-nya ya Nah ini kondisi di belakang TV Seperti ini Ini yang tiga ini colokan RCA Nah sekarang karena kita pakai HDMI Kita cari colokan HDMI-nya Yang ini Tinggal dipasang saja di sini Ya sudah masuk Nah ujung satunya tadi sudah kita pasang di set-top box Nah satunya lagi kita pasang di sini Di TV ya Sekedar informasi ya teman-teman Saya menggunakan antena jenis ini Ini antena luar ruangan Nah ini ketinggiannya sekitar 6 meter saya taruh ya Oke teman-teman karena pemasangan kabelnya sudah selesai Sekarang saya akan hidupkan set-top box-nya ya Saya colokkan ini Stacker power-nya Nah disini sudah mulai Nyala ini sudah loading ya Dan sekarang ini pesawat TV-nya sudah saya nyalakan Akan tetapi tidak ada gambar maupun suara yang muncul ya teman-teman Nah seperti di video saya yang terdahulu Itu banyak teman-teman yang baru beli set-top box bertanya seperti ini Bang kenapa saya baru pasang set-top box Kabelnya sudah benar semua Akan tetapi tidak muncul gambar maupun suara di TV-nya Nah itu caranya seperti ini teman-teman Ambil remote TV-nya Nah kalau TV-nya merek Sharp Teman-teman cari tombol bertuliskan input ya Seperti ini Input Nah kalau di TV LG itu tombolnya bertuliskan TV strip miring AV Atau audio video Dan di TV full-litron nanti beda lagi Nah karena ini saya menggunakan TV Sharp Saya pakai tombol input ya Teman-teman perhatikan tekan tombol inputnya di remote TV satu kali Nanti di sini di pojok kiri bawah ini akan muncul pilihan Saya tekan ya Nah itu Kita sedang berada di mode TV Mode TV itu artinya ya TV yang lama TV analog Nah karena sekarang kita mau Menggunakan set-top box untuk TV digitalnya Kita harus pindah dari TV itu ke input satu Input satu itu adalah jalur yang kita pakai tadi dari HDMI-nya ini Nah sekarang saya akan coba pindah ke input satu ya Tekan tombol input satu kali Kemudian panah ke bawah satu kali Kemudian OK Nah ini sudah tampil ya Tampilannya awal set-top box itu ketika baru pertama kali diaktifkan ya Seperti ini Ada bahasa ini Indonesia Negara Indonesia LCN-nya lepas Biarin nggak apa-apa Nah area code ini atau post code ini teman-teman wajib isi ya Nah disini kita sekarang akses dengan remote set-top boxnya Ini ya Sudah saya siapkan Punyanya piolin sendiri Teman-teman di menu ini teman-teman pilih Tanda panah ke bawah ya Ke bawah kemudian sorot yang area code Itu sudah saya sorot area code Kemudian teman-teman tekan OK disini ya Satu kali Nah ini sudah berubah ya Jadi kuning seperti ini Ini artinya bisa kita ubah angkanya itu Yang 0 semua itu Karena Kode post di area saya 80 362 Ini menyesuaikan ya teman-teman Sesuai dengan kode post di teman-teman di wilayah tempat tinggal teman-teman masing-masing Nah setelah diubah seperti ini Sesuai dengan kode post kita Di OK dulu ya Sebelum panah ke bawah di OK dulu Nah itu sudah masuk kadunya sudah tersimpan Sekarang baru kita tekan tanda panah ke bawah Nah ini Kita tekan OK disini ya Nah setelah kita tekan OK Muncul seperti ini ya Kita langsung tekan tanda panah ke bawah Nah kita cari menu ini Mulai pencarian Nah setelah disorot ini Tekan OK ya teman-teman Nah ini adalah Proses pencarian secara otomatis Nah proses ini mungkin butuh sekitar kurang lebih 1 menitan Nah setelah beberapa detik teman-teman Ini sudah masuk beberapa ya ini Beberapa channel itu sekitar 8 Kita tunggu ya prosesnya masih baru 48% ini Nah nanti ketika dia 100% maka Sistem akan menyimpan secara otomatis Semua channel yang sudah masuk Sudah 96% Tinggal dikit lagi Nah ini sudah menyimpan ya Nah setelah menyimpan itu langsung Lari ke Biasanya ke channel nomor 1 Itu tadi teman-teman pencarian secara otomatis Sudah selesai berjalan Dan sekarang kita akan cek Berapa channel yang bisa kita dapat Melalui setobok fiolin ini Cara untuk mengecek Daftar channel yang Terdapat di setobok ini teman-teman Akses dari remote setoboknya ya Teman-teman tekan Tombol OK Satu kali Nah ini akan muncul Saluran daftar Atau daftar saluran ya Nah disini akan tertera dari nomor 1 Sampai Semuanya Kita akan cek dengan tanah panah ke bawah ini ya Tekan terus Nanti sampai paling akhir Nah itu ada 32 channel teman-teman Jadi di wilayah Di wilayah saya ini Kutu Selatan ya Bali Untuk per bulan November ini Setelah TV analog Sejak bodita back dimatikan Saya dapat 32 channel Dan ini gambarnya bagus semua ya Coba saya pindah ke yang lain Nah ini jernih semua ya Gambarnya bagus Nah ini juga Bagus semua Tidak ada gerimis Seperti TV kita dulu ya Yang TV analog Oke teman-teman Seperti itu Cara pemasangan Setop box Piolin DVB-T2 Ke TV LED Semoga Proses migrasi Dari TV analog Ke TV digital Teman-teman semua Berjalan lancar Tanpa hambatan Terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Terima kasih